Halo Sobat Serial ke semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita main ke CSS lagi, kita mau bahas gimana sih pemerosesan peralatan gigi. Yuk langsung kita cekin buat videonya. Nah, jadi kalau di tempat aku tuh peralatan gigi tuh yang datang tuh kayak gini. Jadi itu biasa isinya ada kaca mulut, terus ada kuret, ekskavator, terus ada plastik, tang, gelas, pinset, dan segala macemnya. Jadi kira-kira gambaran peralatan itu kayak gini. Pertama kita pisahin dulu yang gelas khusus kita buat di rendaman gelas. Nah, peralatan lainnya kayak ekskavator, kuret, segala macemnya itu kita rendam tersendiri. Jadi kalau di aku tuh bisa direndam di ultrasonic cleaner. Jadi ini kita langsung aja rendam gelasnya pake enzimatis ya. Ini aku tuangin enzimatis, nanti takarannya sesuai SOP aja, sesuai produk yang dipakai. Terus kita rendamlah gelas itu, baru nanti kita keringkan secara manual. Nah, ini gelasnya udah siap untuk dikeringkan ya. Jadi kalau misalnya kalian pake alat juga gak masalah. Ini karena kebetulan aku lagi merendam manual, jadi kita keringin secara manual. Peralatan yang lainnya juga sama ya, kayak ekskavator tadi, kuret, pinset, itu juga sama perlakuannya. Yang penting udah direndam sesuai SOP, terus kita keringkan. Nah, kita lanjut nge-set alatnya nih. Kalau di tempat aku, set gigi itu kita susun dari 4 instrumen. Ada kuret, pinset, terus kacamulut, terus ekskavator. Nah, jadi 4 instrumen ini kita akan jadikan dalam satu pouches. Dan kita sebutnya gigi set gitu. Nah, ini udah kita masukin ke dalam pouch ya. Jadi ini namanya gigi set. Nah, alat lainnya itu gimana ya? Tetap di pouch juga, cuman kan ini satu-satu gitu. Jadi sesuai tergantung permintaan dari polygiginya aja. Gimana yang mereka gampang buat tindakan di polygigi. Jadi dikemas sesuai permintaan dari polygigi. Untuk gelasnya perlakuannya juga sama. Tinggal disusun rapi aja, dimasukin ke dalam pouch. Dan kita siap untuk steril kan. Ini sudah ready, masuk ke mesin. Oke, Sobat Serius, segitu dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Sampai ketemu di top-topic selanjutnya. Bye-bye.